Kemudian kemarin saya dapat laporan dari KPR sekitar jam 6 pagi, jadi petugas wasri saya, hutan, berhasil menemukan tadinya ira bontak kami ini sampah. Persis sampah yang dibungkus seperti sampah, jika hendak dibersihkan, begitu diangkat kok berat, kemudian ditekan kok padat. Jadi ada kecurigaan, kemudian petugas ini lapor komandan jaga, komandan jaga coba melihat disini. Ketika dibuka, ada barang terlarang, kita langsung kombinasi dengan tanah yang terdekat kami, POSEC Sumajaya, tanah ini pagi. Kemudian datang dari anggota POSEC Sumajaya, dibuka, kita olah TKP, ada sabut dengan buruk buruk kurang lebih 1,36 gram, 3 paket janja, 2 paket sekitar 18 gram, buruknya 1 paketnya kurang lebih 16 gram. Kita olah TKP bersama dengan POSEC Sumajaya, barang tersebut kami serahkan kepada anggota dari POSEC Sumajaya. Jadi berdasarkan diskusi kami dengan para pemegar hukum POSEC Sumajaya, kami tidak tahu apakah barang ini ditujukan ke dalam, atau ada yang mau COD di depan kantor, karena posisi ditemukan berada di luar, di luar perbatasan antara jalan gang mau masuk kereta Depok dengan kelurahan dan samping rumah dinas. Kebetulan pada malam hari sebelumnya, tugas saya menegur ada dua orang masyarakat yang nongkrong di sana, kami tegur karena memang ini bukan tempat nongkrong.